Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hardi Dian Anto Channel Gado Gado dimana kita bisa membahas Apa aja di channel ini Dan pembahasan hari ini Karena kemarin Gue udah share Q&A Barang istri gue tentang dubbing Jadi hari ini Gue kepikiran Buat ngasih tau Ke kalian Gimana sih proses dubbing Dari mulai berangkat Ini gue sekarang lagi siap-siap buat berangkat Ke salah satu studio Sampai nanti selesai Dubbingnya gimana So jangan kemana-mana Pantengin terus See you Oke kita Baru ngisi bensin dulu nih Baru ngisi bensin Karena tadi keadaan bensin Sudah mulai tiris Sekarang kita Jalan lagi Menuju ke studio Tempat dubbing kita Yang pertama Kalau hari ini soalnya Saya dua tempat nih Dubbing di dua tempat Hari ini kita ke daerah Jakarta Barat dulu Dan Buat teman-teman Semua yang masih harus Keluar Di masa-masa Di masa-masa Seperti ini Tetap jaga kesehatan Tetap jaga kondisi tubuh Tetap jaga jarak Antara satu sama lain Gunakan masker Jangan lupa Harus selalu gunakan masker Terus juga Pokoknya jaga kesehatan Jangan lupa cuci tangan selalu Pokoknya Hati-hati aja Buat kalian semua yang memang Harus tetap berkegiatan Di luar Kalau untuk jalanan sih Ini sekarang Dari mulai pos waktu itu ya Lancar banget sih Jadi Kemana-mana lancar Tapi ya semoga aja Wabah Ini cepat-cepat berlalu deh Karena Ya Kerasa banget sih bedanya Dari kerjaan juga Kerjaan kita yang Kayak gini Jadi Kerasa banget bedanya Gitu Oke Patengin terus ya Siap Sampai nanti Sebentar lagi Kita akan sampai Di tujuan Dan kebetulan Pas nyampe tempat Ini agak Gerimis-gerimis Disco ini Agak gerimis-gerimis Gimana gitu Kita belok kesini Maaf ya Lurusin dulu Ini sih pak Siap Siap Silahkan Dabing pak Di tower 3 Terima kasih banyak pak Nuker ID Dulu Keadaan hujan coy Sampai-sampai hujan Mari masuk Mari masuk Kita udah sampai Teman-teman Tinggal nyari tempat parkiran Sampai nanti ya Sekarang Kita masuk ke Studionya Ini dia nih Studionya Bentuknya kayak begini Dibentukan ya Apaan tuh di kamera Oh tangan kita Bentukannya kayak begini Nah Itu dia Nah yang disono Pidi ganteng Oh pidi ganteng Oh pidi ganteng Pidi ganteng Nah seperti yang gue bilang kemarin Kita baru dapet naskahnya Sekarang ini Tung 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 Naskahnya Oke simak terus ya Kita sambung lagi Pakai headphone-nya dulu Yang jelas pakai headphone Siap Cus Oke bang Episode berapa 48 udah Hanya Nama doang kali ya Padahal Nama belum Mana sih Alat yang perlu disiapkan itu Kalau gue tuh pasti Pulpen Buat nyoret-nyoret Nah sekarang ini udah Yang udah Maaf ya bang Sampai ngobrol sama Subscriber kita nih Berarti 48 Siap Eh 47 Emang udah Siap 48 Jadi kita kalau dubbing itu Fokusnya langsung ke Tiga tempat Ke naskah Ke layar Sama ke audio Yang ada disini Jarak Jarak Mic-nya Ke mulut Kira-kira Satu jengkal Satu jengkal Oke lanjut Sorry Dengerin suara Masternya dulu Coy Hobah Episode Contresia Ragu ya Kayaknya 47 Belum ada tulisan Henshin Kalau gue itu Kebiasaannya Kalau yang udah Didubbing Pasti gue tulisin Henshin 48 Oke Jadi Siap Masih bilangnya Lengkap Naskahnya Si Naskahnya Seperti yang di Q&A kemarin Lihat filmnya sebentar dulu Karena masih dialog orang lain nih Pada episode Tantangan 4 elemen Sebelumnya Langsung ke bawah dong Sorry Langsung ke bawah Ya boleh Terima kasih Para peserta pria di Inframundo Telah membuat prediksi Mengenai siapa yang beruntung Di antara para peserta perempuan Coret lagi dialog yang udah selesai Dengerin suara mesternya lagi Nah karena sekarang ini masih dialognya orang lain Jadi kita tunggu dulu aja ya Terus denger Terus denger Eh sorry Ya akhirnya malah telat masuk dong Monica Escobedo Fernie Lahar Rocha Coret lagi Fernie Lahar Rocha Gina Telah saling berhadapan di track utama tanah Untuk mencari tempat yang mengizinkan mereka untuk kembali Tuar Telat masuk lagi dong Haa nama peran gua Basuka Dia itu komentator perlombaan kekuatan fisik Sepertinya dia sudah terbakar Lahar Rocha sudah Sudah mulai meraih keunggulannya Monica Sudah tiba waktunya ketika dia terhenti kehabisan nafas Nah sekarang peran gua jadi seorang wine sommelier Alihanggur Tahu bener apa kan gua bacanya Jadi dikasih ke komentator ya Kebetulan lagi sedikit Ya gak bang? Lagi sedikit ya Selamat datang di Kasa Belum Haa Kelibat orang Selamat datang di Kasa Silahkan Kebawah langsung kalimatnya Kami berharap ada semua berikutnya Mata gua dari tadi Lirak-lirak ke layar Itu maksudnya Biar gua bisa Lihat gimana Gestur dari peran gua Biar masuknya Masuk itu ke peran Hari ini aku akan mulai dengan anggur putih Yang namanya adalah pionir Buah anggur namanya pionir Ini mengandung alkohol 14% Ya, thank you Dan ini mengandung alkohol 14% Kebet naskah dulu Dengerin lagi masternya Nah, disini kalimatnya kurang panjang Jadi gua ngusulin buat nambahin kalimat Tapi tidak mengubah maknanya ya Ya, thank you Ya, coba dibuka Apanya dibuka? Botolnya Kita buka bersama Ayo kita buka selanjutnya Ayo, thank you Kita buka Ayo kita lihat warnanya Belum dirikan, sorry Thank you Mari kita lihat warnanya Dan mari kita lihat bahwa anggur ini Berwarna kuning Tetapi sedikit kemasan Dan baiklah Ini punya konsentrasi gula yang cukup bagus Dan itu bisa kita lihat ketika kita menggerakannya Kemudian yang akan kita lakukan adalah Mencium anggur itu Ya, buah tentu saja Betul sekali Ini adalah aroma yang sangat enak Bisa mengingat kita Ah, salah baca, sorry Ini adalah aroma yang sangat enak Bisa mengingatkan kita Misalnya ketika pagi hari Ketika terbangun Dan kalian ada di sebuah kampung Membuka jendela Dan sedang turun hujan Nah, disini Di tuangan yang kedua Kita akan menyadari Yang sesungguhnya dikatakan Indra pembau kita Selaras dengan yang kita cicipi Anggur ini cukup bagus Dirasakan di mulut Dan langit-langit mulut kalian Jadi ahli anggur Sudah dimulai kembali Yafi dan tantangan ini Tantangan untuk bisa kembali ke Aldea Di sini ada 3 elemen yang ingin membalikan mimpinya Untuk menaklukan tantangan 4 elemen alam liar ekstrim Dan mereka semua berjuang mendapatkannya Di sini terlihat Yurem yang punya banyak sekali pengalaman terjun di air Dia punya pengalaman dan mungkin bisa menjadi elemen ini Adalah miliknya Dia sedang berada di depan Dan dia harus menaiki konstruksi besi ini Sampai menuju ke langit Dia vidat Dia benar-benar sangat hebat di tantangan ini Ini kacamata renang profesional Lihat bagaimana dia terjun Terlihat di siaran ulang Masuk dengan semua tubuhnya Pablo pun terlihat di posisi kedua Tampaknya tidak menggunakan sepatu sama sekali Ada Mowgli mengenakan sepatunya Harus memanjat dengan susah Yurem sedang meraih banyak keunggulan hari ini Dan oke Nah ini dia tantangan yang lain nih Dengerin ya Jadi disini Daber harus berpikir cepat nih Buat menang bulannya ini Ini dia babak final Siapakah yang akan berhasil masuk ke tantangan Empat elemen alam liar ekstrim Mereka semua berusaha sangat keras Dan tahukah kalian Itu tadi saya ngarang Bahasa asli di film ini Adalah bahasa Meksiko Tapi tidak ditranslate Di bagian-bagian yang kecil-kecil gitu Jadi ada potongan antara Satu scene ke scene lain Ada iklan Nah itu cuplikan Tidak ditranslate Obahkan Dan bener aja Yang dibilang sama api diganteng Prosesi dubbing Satu episode Yang tadi itu episode 48 Membutuhkan waktu Sekitaran Satu jam gitu deh Satu jam Ngerodos kayak gitu ya Lumayan juga Ngeseng-ngosah Tapi karena kita happy Ngejalaninya Kena dubbing itu Menurut gue fun banget sih Itu Buat kalian yang mungkin Ingin mencoba di repositor Terus semangat ya Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian Dan jangan lupa Subscribe channel ini Kayaknya abis nih Di episode ini Abis episode yang pertama Paling dua dulu ya bang ya Hehehe Pusat Kenapa? Pas tujuh Siap Lanjut ke episode berikutnya Terima kasih Monse Harrocha Secara resmi Baru saja Masuk kembali Ketantangan Empat elemen Alam liar ekstrim Atas permintaan Anda sekalian Karena dia Diminta di jaringan sosial Dan semua media Harrocha Memperlihatkannya Bahwa dia punya Kemampuan Untuk bisa kembali Ketantangan ini Kayaknya udah abis Kayaknya udah abis nih Wuh Dua episode bro Teman-teman Hehehe Karena Narator Jadi ngomongnya Nyerocos Ngos-ngosan juga Hehehe Wuh Kayaknya udah abis ya bang Bener ya? Ya Terima kasih Karena sudah habis juga Jadi itu dia Proses Dubbing hari ini Habis ini Gue mau lanjut ke tempat lain Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa yang belum subscribe Subscribe Like, komen, share juga Semoga Pembahasan gue kali ini Memberi manfaat untuk kalian Sampai ketemu Lain waktu Oh iya Untuk Pengumuman pemenang giveaway Yang kemarin gue Gue adain Besok Hari Rabu Bakal ada pengumpannya Di channel gue Oke Kita lihat Sama-sama siapa yang akan menang Sampai ketemu lagi Dadah Hehehe 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 Tampai ketemu